Di kompetensi wawancara ini ada sekitar 20-an aspek untuk mengetes sejauh mana integritas dan moralitas kita sebagai calon ASN atau calon B3K. Itu ada integritas diri sampai orientasi pada pelayanan. Yang pertama adalah aspek integritas diri. Ini biasanya soal-soal yang menanyakan tentang kejujuran, kedisliplinan, dan tanggung jawab kita sebagai seorang ASN. Ada soal rekan saya meminta saya memasukkan tanda tangan presensi sikap saya. Ini menyangkut integritas diri juga. Dan integritasnya, integritas diri kita dibandingkan dengan atau dites dengan tekan kerja kita. Untuk soal ini, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Menegurnya agar tidak melakukan kejerangan presensi. Memang kalau di masyarakat Jawa ini susahnya seperti itu. Susah sekali asertif, sungkanan. Kita mau dititipi, sebenarnya kita males. Tapi karena kita sungkan akhirnya kita mengiakan. Itu memang perilaku asertif perlu dibangun. Bahkan saya pun juga masih sungkan untuk ketika menolak sesuatu hal itu. Tapi sebenarnya itu adalah perilaku yang bagus, asertif. Jadi kita bisa tegas. Tapi tentu saja menolaknya dengan tanpa menyakiti. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah aspek orientasi pada pelayanan. Baik, ada contoh soal. Sebagai seorang pelayan masyarakat, saya akan memberikan pelayanan yang... Monggo, silakan dijawab Bapak-Ibu. Oke, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang C. Baik, saya lanjutkan. Yang ketiga ada aspek kepekaan terhadap orang lain. Ada contoh soalnya. Nah, ini. Setelah bekerja kelompok dua hari untuk menyelesaikan laporan tugas kuliah. Laporan tersebut kemudian dibawa teman Anda. Setelah dibawa teman Anda, ternyata tanpa diketahui teman Anda, laporan tersebut dicoret-coret oleh anaknya. Sikap Anda... Nah, marah. Monggo, coba dijawab Bapak-Ibu. Jawaban soal ini adalah yang A. Menerimanya dengan lapang dada dan memintanya untuk lebih berhati-hati ketika menyimpan laporan penting. Jadi, ini bentuk kepekaan kita terhadap masalah yang dihadapi oleh teman kerja kita. Jadi, tidak menyalahkannya atau bahkan memarahinya. Oke, selanjutnya ada aspek kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Oke, contoh soalnya ini. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, saya... Monggo, dijawab. Untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah yang Delta. Jadi, sekali lagi, perbedaan pemilihan kata itu bisa menjadi perbedaan juga dalam skor. Jadi, nanti di soal wawancara ini hampir sama dengan soal-soal TKP, Bapak-Ibu. Nah, yang betul untuk yang ini adalah yang Delta. Menstimulasi orang lain. Karena makna menstimulasi itu bukan hanya mengajak, seperti yang B. Tapi lebih bermakna luas, kayak gitu. Aspek selanjutnya itu ada aspek kemampuan bekerja dalam kelompok. Nah, contoh soalnya. Sebagai anggota dalam suatu rapat, anggota tahun organisasi yang sedang membicarakan berbagai topik, rencana kegiatan. Sikap saya adalah... Untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah yang A. Jadi, mengambil bagian dan berkontribusi di dalam setiap topik kegiatan. Oke, yang selanjutnya adalah aspek pengendalian diri. Temui dalam... Bila ada rekan kerja yang salah menuliskan gelar saya di dalam surat, maka saya... Nah, ini apa ini? Ini sering saya lakukan ini. Ini sering saya salah gelar ini sama Bapak-Bapak Ibu yang senior utamanya. Mas, salah gelar, mas. Siapa zaman ini? Jawaban untuk soal ini adalah... Oh, coretanya kok. Belum saya skip bawah. Iya, delta. Saya mengingatkan kekeliruannya dengan baik-baik. Intinya pengendalian dirinya di situ. Jadi, ketika ada rekan yang salah menuliskan gelar, kita enggak langsung marah. Jadi, kita mengingatkan dengan baik-baik. Aspek kemampuan beradaptasi. Nah, ini kemampuan kita menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, tugas, atau situasi yang baru ini. Nah, ini ada contoh soalnya. Saya dipindah ke bagian lain yang orang-orangnya tidak saya kenal sebelumnya. Sikap saya... Nah, monggok. Iya, jawaban untuk soal ini adalah yang C. Jadi, memang hal pertama ya, secara teori hal yang pertama harus kita lakukan ketika kita dipindah ke bagian lain atau ke suatu tempat lain yang baru, itu harus berkenalan dan berbincang dengan orang-orang di bagian tersebut. Itu merupakan salah satu cara atau salah satu indikator bahwa kita memiliki kemampuan beradaptasi. Oke, selanjutnya aspek kreativitas dan inovasi ini hampir sama kayak di budaya tadi. Ada contoh soal, Anda diminta oleh atasan Anda untuk menyiapkan sebuah presentasi untuk bertemu dengan klien besok pagi. Presentasi Anda besok pagi akan menjadi penentu bagi kelanjutan kerjasama perusahaan dengan si klien. Atasan Anda meminta Anda untuk membuat presentasi yang bagus dan membuat klien antusias untuk tahu lebih lanjut sikap Anda. Jawaban, jawaban untuk soal ini adalah yang A. Oke, Bapak-Ibu. Ini lumayan bervariasi ya. Jadi, jawaban A lebih tepat karena memfokuskan pada kata presentasi. Baik, selanjutnya ada aspek semangat berprestasi. Nah, ini aspek yang sering juga ditanyakan dalam soal-soal P3K, itu semangat berprestasi kita. Jadi, semangat kita dalam belajar, semangat kita dalam mengembangkan keilmuan, semangat kita dalam berbagai hal yang akhirnya itu mendatangkan prestasi, itu harus kita kembangkan, harus kita tumbuhkan kayak gitu. Soal contohnya, ini ada, dari sekian pegawai yang ada di kantor, saya merasa beban tugas terberat itu terdapat pada saya. Ditambah lagi dengan adanya deadline kerja. Sikap saya, monggo. Bapak-Ibu, silakan dijawab. Baik, ya. Untuk soal ini, jawabannya yang paling tepat adalah yang A. A, skornya 4. Yang skornya 3, itu yang B, mengkonsumsi obat suplemen. Selanjutnya adalah efisiensi kerja atau skala prioritas. Nah, ini ada contoh soal. Hampir setiap hari saya terdaftar sebagai pegawai dengan presensi paling awal datangnya, jika dibandingkan dengan rekan kerja yang lainnya. Setiap di kantor, saya melakukan kegiatan. Nah, ini biasanya yang sering datang pagi-pagi ini. Pertama kali ngapain? Baik, untuk jawaban dari soal ini, yang paling tepat adalah yang, oh aduh, ini bunderannya kelewat ini. A, G. Membuat daftar rencana kerja yang akan dilakukan dan diselesaikan hari ini. Nah, selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.